assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi pemirsa video kali ini pademukan bonsai CI kedatangan kembali saudara bopak ia akan berbincang-bincang mengenai pelakor pelakor itu kata dia banyak manfaatnya apa saja trik dan tips mengenai pelakor tersebut kita simak ya videonya musik Alhamdulillah tamunya sudah datang mari kita bincang-bincang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang sudah sampai lagi di sini ya iya aneh ke diri lihat-lihat gitu tadinya mau apa mau lihat-lihat ini ada pelakor apa itu pelakor pak pak pelakor pemanfaatan jauh telur ini pakai ini sengaja ini eh itu untuk ini untuk apa istilah orang utama kalau tuh kalau tuh karena telur itu cepet tumbuh orang utama lagi lebih di pademukan bonsai CI itu banyak eh pohon-pohon kelor pihak-pihak pagar kayaknya banyak ini eh makanya selalu sebut sebab kemenfaatannya ini tahun kelor ini banyak memang sangat yang terjadi 226 ini 226 apalagi ini kan di orang ini selalu banyak penyakit-penyakit ya seperti penyakit yang tidak mengelar tapi bisa disemukan itu seperti gabet itu bisa sama daun kelor bisa mencegahnya sama daun kelor untuk meningkatkan ini disuruh banyak kalau gula darah kita tetap terjaga ini ini di kandungan daun kelor ini ada putami B1 B2 B1 B1 B6 B6 apalagi di daun kelor ini manfaatnya ada apa untuk jamur kulit untuk jamur atau kulit kalau wanita kan kita ikut maskeran masker ini bisa pakai masker apalagi kita makan manfaatnya lebih biasa ini sudah ada penelitian masalah ini sudah ada penelitian masalah kalau kita kan mitos kita kalau makan daun kelor sesupacai nantinya nggak akan hilang itu tapi ini karena daun kelor ini belum apalagi di kolam kembangnya belum memperkenalkan kita memang orang Sunda sudah biasa sudah biasa mengkonsumsi ini pakai sayuran tapi belum belum tahu manfaatnya itu bagaimana ini sekarang dari bapak-bapak sudah ada termasukkan bahwa daun kelor itu banyak manfaatnya malah malah 27 manfaatnya 20 malah lebih menurut di penelitian waktu tahun 2016 menurutkan untuk diapret wah luar biasa dari bahannya terus dari baunya dari apa itu giginya giginya enak seperti ini seperti ini koki nanti dipraktekkan bagaimana Pak bapak-bapak ya cara-cara apa bikin kopi dari daun kelor atau bisa pakai pilihnya bisa bersebut malahan bisa pakai ini di kelor dia nanti saya akan review lagi untuk mempunyai makanan seperti ini pakai daun kelor itu sangat luar biasa untuk anak-anak terutama anak-anak sekarang yang banyak jajanan yang ya yaitu kalau kita bikin seperti makanan-makanan sehari-hari ini tadi ada daun kelornya itu giginya luar biasa tapi ini terimpirasi Pak bapaknya terimpirasi oleh daun kelor itu itu banyak mempahaknya kendungan kendungan kisihnya kendungan kutamnya banyak terimpirasi kan di padung muka bonsai ini lagi mengembangkan atau bergaya bonsai apakah kelor ini bisa dipakai bonsai Pak oh itu bagus ya itu kan beli kelor itu sangat bagus itu apa-apa emang karakternya bagus itu apalagi yang udah tua kan beli kelor itu kayak apa tidak ada juga akan bisa jadi ya di belakang ini akan yang udah timur begini ya gitu kita mau udah mengembangkan kalau kalau nggak salah ya udah udah dikembangkan di nama malahan kalau pruning itu setiap pruning itu dikumpulkan kan kita pruning untuk pelakor 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 itu saya kira bahwa pelakor itu perusahaan pelakor pelakor itu teruksat itu pernah ada lagi orang ini bukan pemanfaatan daun kelor itu telah berbukan teruksat cuma tanda orang itu memang ya ini daun kelor itu banyak sekali manfaatnya Insya Allah sudah ada kemasukan dari Pak Bopak pademukan bonsai CI akan mengembangkan akan membudidayakan secara besar-besaran karena ke ini apa kelor itu cepat tumbuh ya malah bagus-bagus lihat saja Pak Bopak di pagar-pagar malah dibatas-batas tanah dengan orang lain dibatasi dengan kelor itu pemirsa demikianlah bincang-bincang ini dengan Pak Bopak seputar pelakor ya pelakor adalah pemanfaatan daun kelor semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi pemirsa jangan lupa ya like share komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh